Pertama menggalian itu kan sumber daya alam yang pasti habis. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau 10 tahun ke depan batubara mungkin sudah habis di Kaltim, ya pasti Kaltim mengalami penurunan pendapatan. Itu ancaman yang cukup serius menurut saya. Lebih-lebih tadi dari sisi industri dan pengolahan justru kita mengalami penurunan. Apakah ini yang namanya deindustrialisasi? Nah sehingga tantangan kita adalah bagaimana Kaltim itu mencari pendapatan, sumber pendapatan terhadap sumber daya alam yang bisa diperbaharui, satu. Kedua, mencari pendapatan yang bertubuh kepada sumber daya manusia. Salah satunya adalah industrialisasi tadi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memiliki inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau, mengikuti pelkada serta acara nasional, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur periode 2024-2029. Saya sekarang sudah bersama dengan seorang tokoh Kalimantan Timur, yaitu Bapak Dr. Haji Mahyudin, STMM. Beliau adalah wakil ketua di Bantuan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di PGRI. Apa kabar, Pak Mahyudin? Baik, Mas Bambang. Ini Mas Bambang teman lama saya nih, politik. Lama nggak jumpa-jumpa lagi. Baik. Pak Mahyudin lahir Zita Balong, 8 Juni 1970, menyelesaikan S1 di Universitas Lampung-Mangkurat, kemudian S2 di Universitas Jenderal Sudirman, pernah menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, pernah menjadi Bupati Kutai Timur, pernah menjadi anggota DPR RI, dan sekarang menjadi wakil ketua DPR RI. Sebuah perjalanan politik yang sangat panjang, tapi mungkin... Mungkin yang ketinggalan satu, Mas, sempat wakil ketua MPR RI, Mas. Betul. Nah, supaya nggak kelewatan, silakan Pak Mahyudin cerita, walaupun singkat, mungkin ada yang terlewat-terlewat, bisa disampaikan Pak Mahyudin sendiri. Silakan. Ya, kalau mungkin saya memakai istilah teman kita, Mas Bambang Pacul. Kita ini mungkin salah satu Korea juga nih, Mas. Jadi, awal karir kita ini mulai pernah mengalami, apa istilahnya, kemiskinan yang ekstrim. Kemudian kita melalui kerja keras, akhirnya saya bisa selesai sarjana, kemudian mulai menjadi pengusaha, sempat jadi kontraktor, sempat jadi pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Akhirnya tahun 1999, saya bergabung dengan Partai Golkar, Calek pada pemilu 1999. Dan akhirnya saya menjadi Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Kudai Timur. Setelah itu saya diajak oleh Pak Awang Faruk untuk bersama-sama maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati waktu itu masih pemilihan oleh DPRD. Dan kami menang mutlak karena memang tidak ada persaing yang kuat, sehingga saya menjadi Wakil Bupati pertama di Kabupaten Kudai Timur. Kemudian di tengah perjalannya Pak Awang Faruk maju sebagai calon Gubernur, harus menurut jadi Bupati, dan saya jadi Bupati Kudai Timur menyelesaikan masa jabatan. Jadi terhitung saya adalah Bupati kedua di Kabupaten Kudai Timur. Pemilihan berikutnya saya harus bersaing lagi dengan Pak Awang dan saya kalah. Waktu itu 2006, saya hijrah ke Jakarta, 2009 saya masuk ke DPR RI. Di DPR RI sendiri, saya pertama kali masuk menempati Komisi 7 yang membidangi atau mitranya adalah Kementerian ESDM, Kementerian Ristek dan Lingkungan Hidup. Kemudian saya pindah ke Komisi 1, yang mitranya adalah Kementerian Pertahanan, Intelijen, Menteri Luar Negeri, dan terakhir saya di DPR masuk Komisi 3 yang kementeriannya bidang hukum ya. Lebih banyak berurusan dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Nah pada periode 2014, saya terpilih kembali. Menjadi anggota DPR RI dari Dapil, Kelimanan Timur, dari Partai Golkar, dengan perlengsuara terbanyak dari semua caleg, dari semua partai. Kemudian saya dipercaya oleh Partai Golkar untuk dicalonkan menjadi calon pimpinan MPR RI dan terpilih melalui voting yang sangat lama menurut saya, karena sampai pagi votingnya, karena anggota MPR-nya waktu itu 600 lebih ya. Banyak. Saya terpilih menjadi salah satu Wakil Ketua MPR RI yang bertugas sampai akhir 2019. Nah kemudian saya di Golkar sendiri sedikit. Ya, Mas Babang juga pernah di Golkar lah. Banyak kejadian-kejadian. Akhirnya saya memutuskan maju calon independen lewat DPR RI. Nah di DPR RI kembali saya terpilih dan oleh teman-teman anggota DPD saya dipilih menjadi salah satu pimpinan menjadi Wakil Ketua sampai sekarang yang insya Allah nanti berakhir pada tanggal 31 September ya, 2024. Dan saya tahun ini memang memutuskan tidak dicalon lagi, karena ya saya merasa sih di DPD itu Mas Babang tahu lah kenapa Mas Babang pernah di DPD. Kewenangan yang sangat terbatas, energi saya banyak tidak tersalurkan di situ sehingga saya merasa di DPD kurang cocok buat saya. Sehingga saya tahun ini memutuskan untuk pensiun dari pencalekan atau dari dunia politik. Rencananya sih kemarin pensiun total untuk kembali ke dunia bisnis mungkin lebih banyak mengelola lembaga-lembaga sosial seperti Yayasan karena saya juga punya pesantren mungkin mau mengembangkan pesantren di Kabupaten Kota Timur. Itu gagasan awalnya. Cuma memang di tengah terakhir ini ada perubahan sedikit. Halo guys! Sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res, res! Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, perubahannya apa itu Pak? Ya perubahannya tiba-tiba banyak masyarakat mendengar terutama yang selama ini pendukung-pendukung panatik saya beranggapan bahwa terlalu muda saya kalau untuk pensiun kayaknya begitu. Karena usia saya baru mau menginjak 54 tahun menurut mereka ya sayang energi Pak Mahyuddin kalau dibawa untuk pensiun. Justru usia gini harusnya lebih berkarya lebih besar lagi. Sehingga banyak yang meminta sama saya termasuk para ustadz, alim ulama menasihatin saya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Saya bilang saya juga nanti di pesantren bisa banyak berguna bagi orang. Tapi Pak Mahyuddin punya potensi dengan pengalaman jadi kepala daerah dan eksekutif maupun legislatif sekarang Kalpim salah satunya Pak Mahyuddin dibutuhkan. Sehingga mereka setengah mendesak sama saya untuk bisa berkompetisi di pemilihan gubernur 2024 ini. Dan pada saat ini kita juga ya insolah sambil jalan karena ya saya kira pemilihan gubernur ini bukan berkaca dari pemilu 2024 kemarin ya saya kira pemilu yang paling brutal dalam sejarah ya pemilu 2024 ya saya juga mengukur diri kira-kira kita mampu gak karena dengan sistem demokrasi kita yang semakin brutal tadi ya pasti juga berat ya untuk dilaksanakan tetapi ya Bismillah aja kita karena percaya takdir dan itu Allah yang menentukan semua yaudah running aja kita sambil jalan sambil evaluasi insya Allah kita akan mencalurkan diri menjadi calon gubernur Kalimantan Timur pada periode ini jadi Pak Mahyudin ini modalnya sangat lengkap jadi pengalamannya jadi Bupati pernah DPRD Kabupaten pernah DPRD pernah DPD pernah nah jadi menurut saya yang perlu dipikirkan karena Pak Mahyudin sekarang tidak aktif di partai apakah tetap mencalonkan dari partai-partai atau mau calon perseorangan ya Insya Allah mau nanti kita akan cari jalannya itu tetapi memang kalau Mas Bawang bilang tadi kalau kapasitas yang kita memenuhi dari pengalaman eksekutif legislatif mungkin yang kurang bisa isi tasnya ya pertama kita memang memutuskan untuk jalur independen karena saya kan sekarang mempartisan 5 tahun jadi anggota DPDRI kan tidak boleh berpartai walaupun kemarin tempat saya diminta oleh Perindo untuk membantu jadi pertimbangan untuk untuk pemenangan partai Perindo tapi saya tidak masuk struktur sebenarnya jadi tidak masuk anggota jadi jadi ya saya tidak makanya saya tidak dimasalahkan di DPD karena saya tidak masuk struktur baik itu sebagai anggota partai maupun sebagai pengurus partai jadi jadi clear ya jadi saya sekarang lebih independen sehingga saya kemarin berpikiran kembali untuk mencalonkan diri Provinsi Kalimantan Timur jadi calon gubernur ini melalui independen kita mulai pengumpulan KTP namun demikian ini sambil jalan kita juga tetap akan mendaftar di partai-partai sehingga harapan saya ya kalaupun nanti independen ini juga cukup berat mungkin kita bisa melalui partai sehingga bisa terbangun tim sukses menurut saya yang bisa lebih besar karena nanti tim sukses dari partai juga ada tapi tim sukses relawan yang dari independen juga ada kira-kira gitu nah Pak Mahyudin ini kan orang yang cukup lama ya merintis karir di partai Golkar dan pernah menjadi pimpinan apakah komunikasi-komunikasi itu tidak masih membantu misalnya untuk mendapat dukungan partai-partai ya harapan kita masih ya karena kita pernah berkiprah secara nasional ya ini boleh dikatakan anak daerah yang sudah menasional kembali ke daerah kira-kira gitu jadi banyak teman-teman kita partai politik saya sendiri sebenarnya juga berharap partai Golkar masih membuka ruang untuk calon-calon umum kan Golkar juga harus harus menurut saya dia objektif untuk membuka ruang bagi semua kader tidak dikunci artinya mekanismenya ketika masyarakat itu cenderungnya kepada siapa melalui mekanisme survei saya kira partai Golkar harus objektif walaupun saya dengar kemarin bahwa apa namanya DPD Golkar Provinsi sudah melakukan rapimnas pada tahun 2022 telah menetapkan saudara ya adindah saya juga teman saya juga lah Pak Rudi Mas'ud untuk menjadi calon gubernur tunggal dari partai Golkar tetapi bahwa yang memutuskan itu tetap DPP partai Golkar bukan rapim menurut paham saya ya nah Golkar sendiri kabarnya akan melakukan survei bulan Mei bulan Juni dan bulan Juli artinya Golkar masih memakai metodologi survei untuk menentukan calon harapan kita Golkar tidak mengunci pinsu bagi kader artinya ada ruang buat kita apakah nantinya kita bisa saja misalnya kita jadi calon Golkar wakilnya juga dari Golkar kalau mungkin ya kenapa kira-kira begitu jadi harapan saya sih Golkar masih membuka ruang untuk kita mendaftar di sana Pak Mayudin di Kaltim ada nggak partai yang bisa menyalonkan sendiri saat ini yang partai yang bisa menyalonkan sendiri cuma Golkar 15 kursi karena untuk mencalonkan calon kepala daerah itu minimal 12 kursi nah ada di bawahnya kalau saya tidak salah itu Gerindra dengan 10 kursi dan ada PDI 9 kursi nah artinya juga banyak ruang kita untuk masuk di partai-partai lain misalnya kalau Golkar memang sudah menutup ruang ya tidak menutup kemungkinan saya juga mendaftar di PDI mungkin di PKB mungkin di Nasdem mungkin di PAN saya kira ruang itu sangat terbuka untuk kita Pak Mayudin kan bergaul dengan banyak pimpinan partai karena yang akan menentukan kan DPP-DPP nah sekarang yang sudah muncul nama-nama siapa Pak? yang sekarang kayaknya yang mau maju itu yang sudah santar itu pertama Pak Isranur dengan Hadi yang memang gubernur petahana ya yang sudah habis masa jabatannya kemarin kabarnya beliau mau maju independen kemudian juga Rudy Masud yang akan maju diusung oleh partai Golkar karena partai telah memenuhi syarat untuk mengajukan calon tanpa koalisi nah yang ketiga kita baru itu namanya yang yang muncul yang muncul artinya jadi artinya logikanya masih banyak partai yang terbuka yang belum punya calon nanti kita kan secara nasional ya insya Allah mungkin kita akan mencoba juga selain tentu kita tidak mau melangkahi pengurus daerah kita akan daftar di daerah tetapi juga kita melakukan lobby-lobby secara nasional dengan pimpinan-pimpinan partai yang mayoritas juga mungkin hampir semua kenal sama saya Pak Mayudin di dalam Belkada itu Bapak sudah pengalaman saya kira itu kan figur itu nomor satu jadi yang menentukan itu nanti partai-partai justru akan mencari figur nah figur itu kan antara lain karena gagasan nah menurut Pak Mayudin apa gagasan besar untuk Kalimantan Timur 5 tahun mendatang ya pertama kita melihat dulu kondisi Kalimantan Timur pada hari ini bahwa berdasarkan data yang saya punya saya harus lihat juga catatan saya ini data yang kita punya pada tahun 2010 itu PDRB Kalimantan Timur itu bergantung terhadap pertambangan dan penggalian itu 49,87% ya kemudian pada tahun 2022 itu naik PDRB kita bergantung kepada pertambangan dan penggalian itu 52,43% sementara dari PDRB itu pengaruh industri pengolahan itu pada tahun 2010 itu 24,66% pada tahun 2022 malah turun menjadi 15,54% jadi tantangannya adalah bahwa pendapatan Kalimantan Timur itu lebih 54% bergantung terhadap pertambangan galian dan kita sama-sama tahu bahwa pertambangan galian itu kan sumber daya alam yang pasti habis jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau 10 tahun ke depan batubara mungkin sudah habis di Kalimantan ya pasti Kalimantan mengalami penurunan pendapatan itu ancaman yang cukup serius menurut saya lebih-lebih tadi dari sisi industri dan pengolahan justru kita mengalami penurunan apakah ini yang namanya deindustrialisasi nah sehingga tantang kita adalah bagaimana Kalimantan mencari pendapatan sumber pendapatan terhadap sumber daya alam yang bisa diperbaharui satu kedua mencari pendapatan yang bertubuh kepada sumber daya manusia salah satunya adalah industrialisasi tadi sehingga yang harus kita siapkan sekarang adalah membangun industri-industri baru di sana pertama yang berkaitan dengan mungkin sumber daya alam yang ada di Kalim misalnya sawit tentu downstreamnya itu harus semuanya di Kalim jadi saya lebih lebih mungkin berpikir begini ada baiknya kalau industri-industri di Pulau Jawa itu sudah mulai dipindah di Kaltim karena di Jawa sendiri industri itu berdampak terhadap pengurangan lahan pertanian banyak industri-industri dibangun di lahan-lahan persawahan yang mengurangi lahan pertanian sementara Jawa itu sangat memenuhi syarat tanah yang subur untuk menjadi lumung pangan nasional jadi saya pikir yang harus dikedepankan adalah membangun industri-industri di wilayah Kalimantan Timur yang bertumpu kepada sumber daya alam yang ada di sana sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan pada saat ini Kalimantan Timur itu menduduki peringkat kedua setelah DKI dari pendapatan PDRB per kapita tetapi ya angka peganggurannya juga masih tinggi masih di atas 5% bahkan ada yang 7% dengan industrialisasi ini diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerja baru itu satu kalau dikupas ini agak panjang jadi masalah kedua masalah infrastruktur masih banyak jalanan yang menyetong jalan provinsi jalan provinsi yang kondisinya sekarang rusak parah dan sedang jadi itu yang harus diselesaikan misalnya antara Samarinda sampai ke Kutai Barat Mahulu itu tidak banyak yang rusak harus ditempuh jadi industri tidak mungkin bisa jalan kalau karena transport tidak memadai kemudian elektrifikasi elektrifikasi itu belum 100% masih banyak daerah-daerah yang kecamatan bahkan desa-desa yang tidak ada di listrik kemudian blank spot signal telpon ini kan mengganggu terhadap pendidikan masyarakat kita misalnya SDSD yang tidak bisa mengakses internet akibatnya literasi onlinenya jadi sangat rendah ini harus diberesin kemudian sumber daya manusia pendidikan kita harus berhasil apresiasi misalnya gubernur sekarang atau yang lalu itu telah membuat program yang namanya Kaltim Cemerlang memberikan beasiswa sampai 200 miliar kepada untuk S2 tapi saya kira ke depan yang harus ditingkatkan lebih besar lagi karena Kaltim ini akan menjadi epicentrum nasional bahkan internasional kita harus menjadi yang terbaik kira-kira begitu tantangan berikutnya adalah bahwa kita mungkin sedikit abai hati-hati agak sedikit terhadap perkembangan pertumbuhan perkotaan Jakarta menjadi ibu kota negara dengan kondisinya yang macet luar biasa Kaltim sendiri kemarin saya kesana di Balikpapan itu jalanan Balikpapan sudah mulai macet di Samarinda sudah mulai macet saya di depan Islamic Center macet jadi ini belum bermigrasi orang dari Jawa yang rencananya mencapai 4-5 juta orang masuk ke IKN kalau ini masuk maka Balikpapan Samarinda itu pasti akan mengalami kepadatan lalu lintas yang luar biasa sehingga menurut saya kota-kota yang masuk dalam kita namakan Tri City ini nanti Tri City itu Balikpapan IKN Samarinda ini harus mulai diperencanakan sedemikian berupa semuanya mungkin dari sekarang kalau tidak kita memindahkan kemacetan dari Jakarta ke Kalimantan Timur kira-kira gitu itu juga yang harus banyak diselesaikan IKN ini kan akan menjadikan Kalimantan Timur dalam posisi yang luar biasa Pak ini tadi kalau Kalimantan Timur sudah mulai menurun tambah dan sebagainya itu ini kehadiran IKN kira-kira apa dampaknya untuk Kalimantan Timur ya kehadiran IKN itu ya minimal menggeser minimal menggeser ekonomi yang selama ini terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera jadi Mas Bampang selama ini kan APBN itu 60% terkonsentrasi di Pulau Jawa kemudian 20% di Sumatera 20%nya Kalimantan Maluku Papua dan Sulawesi kira-kira gitu loh nah diharapkan dengan adanya perkesan IKN ini pembangunan Indonesia itu lebih merata wilayah Timur Indonesia untuk Kaltim sendiri ya harusnya menjadi berkah banyak peluang usaha banyak peluang kemajuan mungkin kota kita kita upgrade jadi kota modern lapangan pekerja kita siapkan pendidikan diperbagusin harus ada kebijakan afirmasi dari pemerintah untuk mendongkrak pendidikan Kalimantan Timur ya Kalimantan Timur hari ini punya misalnya universitas universitas Mula Warman misalnya yang grade-nya masih jauh mungkin di bawah UGM dan ITB tapi ya kita berharap berarti ini akan di-upgrade menjadi minimal melampaui UI-nya di Indonesia harus ada di Kalimantan Timur jadi ya diharapkan IKN ini menjadi berkah bagi masyarakat IKN jangan sampai justru IKN ini masuk masyarakat setempat malah terpikirkan gitu jadi harus ada kesiapan mental kesiapan persaing kan kita tidak bisa juga manja bahwa kami ini orang daerah harus diberikan kesempatan ya kalau tidak punya kemampuan juga susah juga sehingga masyarakat daerahnya juga harus disiapkan diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan IKN jadi nanti Kalimantan Timur ini juga akan menjadi epicentrum nasional bahkan mungkin internasional nah dengan adanya IKN apakah Kalimantan Timur tidak terbantu di dalam penggarapan infrastrukturnya bahkan kan jalan tol sekarang sudah mulai kemudian katanya mau ada jalan kereta api dan sebagainya yang akan memperlancar transportasi di Kalimantan Timur ya salah satunya itu tapi perlu dalam catatan bahwa jalan tol yang ada di di Kaltim itu sudah ada sebelum gagasan IKN masuk mungkin salah satu pertimbangan IKN dipindah ke Kaltim kalau dari beauty contest Kaltang Kaltim salah satunya memang Kaltim paling siap infrastruktur ada dua airport internasional ada beberapa airport ada tol nah nanti tentu ada konsep dari IKN itu kan terkonek dengan Kaltim sebagai daerah penyangga utama nanti akan melahir di dalam tol baru saya sendiri harus memperjuangkan bagaimana jalan tol itu tidak berhenti hanya sampai di Balikpapan Samarinda tapi Samarinda Bontang bahkan Sangata juga sampai mungkin ada highway sampai ke Maloy karena Maloy itu menjadi kawasan industri Maloy Batu Tati jadi kawasan industri utama kita karena disana kawasan ekonomi khusus Balikpapan sendiri saya kira ke Penajam karena ini jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur sampai dengan Kalimantan Selatan harus segera dibangun jembatan jadi tentu banyak anggaran banyak investor yang akan masuk ke sana sehingga memang yang kita siapkan adalah perencanaan pembangunan Kalimantan Timur yang komprehensif gitu aja kira-kira itu karena kalau membangun tidak bisa pemerintah sendiri swasta juga akan dilibatkan semua IKN itu di dalam administrasi pemerintahan itu masuk di Kalimantan Timur atau nanti berdiri sendiri Pak? Rencananya mereka berdiri sendiri kalau sekarang masih otorita di bawah badan otorita IKN tapi berusaha undang-undang yang nanti dikeluarkan tentang IKN dia berdiri sendiri jadi tidak di bawah Kalimantan Timur tapi dampak kehadirannya pasti berpengaruh untuk Kalimantan Timur pasti karena Kalimantan Timur menjadi daerah penyangga utama ring satu jadi juga Kalimantan Timur harus mempersiapkan diri sedemikian rupa karena jangan sampai nanti IKN yang dibangun dengan luas sekian tidak terlalu luas berapa ribu hektare dibangun dengan duit ratusan triliun lewat APBN sementara Kalimantan Timur yang luasnya luar biasa besar itu anggarannya kan sekarang ya tapi sudah lumayan sudah mencapai 25 triliun saya kira yang harus di luas lain jangan sampai nanti IKN itu terlihat seperti surga Kalimantan Timur seperti neraka kira-kira gitu paling tidak ini membuatkan manfaat dampak yang positif bagi masyarakat daerah dan pembangunan daerah Kalimantan Timur nah yang menarik Pak Mahjidin mencoba menyampaikan program yang dengan sederhana dirumuskan menjadi kaltim keren nah itu apa maksudnya Pak? ya kalau berbicara keren itu kan sekarang orang masyarakat itu semuanya pengen keren dengar lagu keren mungkin dilihat wisata keren jadi kita ingin bikin kalim itu keren bukan kalim yang amburadul kalim keren yang tertata baik yang yang indah yang nyaman ya menjadi tempat tinggal bagi orang-orang bahagia kira-kira gitu tapi keren itu juga saya coba menjadi sebuah singkatan dalam bentuk program sederhana yang pertama kolaboratif kita ingin pemerintahan itu lebih kolaboratif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada jadi kita tidak boleh jalan sendirian seakan-akan kacamata kuda tidak mau mendengar siapa-siapa jadi kita lebih kolaboratif karena pembangunan itu juga harus bottom up jadi tidak boleh hanya top down jadi tidak boleh berikan selera satu orang apalagi selera ketentingan saya kira itu yang harus dihindari sehingga kita akan melibatkan tokoh masyarakat melibatkan LSM NGO ulama yang selalu jadi wadah diskusi kita untuk menyampaikan konsep kita membangun kalteam itu itu pertama kolaboratif yang kedua ekonomi yang berkadilan kalteam dibangun untuk dari masyarakat untuk seluruh masyarakat dari semua untuk semua nanti dari yang kecil sehingga generasio kita bisa bisa turun jangan sampai jomplang ada yang kaya kaya sekali ada yang miskin ekonomi dibangun untuk semua kemudian yang ketiga religius nah ini kunci juga jadi religius ini kalau kita ini pejabat insyaallah ya insyaallah saya kata ya korupsi harus turun dan harus habis kalau umaro dekat dengan ulama insyaallah benar pemerintahannya sehingga pemerintah itu harus religius nanti melibatkan ulama-ulama penasih-penasih kita juga membangun pengajian-pengajian mungkin juga mengaktifkan dai-dai pembangunan yang senantiasa berdakwah di tengah masyarakat karena kalau masyarakat itu apa namanya kurang religius ya kadang-kadang bencana alam bisa datang juga sama kita yang keempat adalah entrepreneurship nah ini yang paling penting juga masyarakat kita itu sekarang kan masih mindset-nya cenderung mau cari kerja cari pegawai ya terus kita akan mendorong semangat entrepreneurship pertama di kalangan muda yang kita sekarang mengalami bonus demografi demografi ya penduduk usia produktif kita jauh lebih besar daripada penduduk yang tidak produktif tetapi kalau mereka hanya usianya yang produktif tetapi dia tidak produktif ini problem buat kita sehingga kita harus bangun semangat entrepreneurship seperti UMKM nanti terkaitan dengan industri-industri tadi itu industri itu kan bukan hanya industri besar tetapi ada home industry ada industri kecil kemudian ada UMKM apa masalah UMKM kita mungkin masalah produksi mereka keterampilan mereka memproduksi masalah promosi packaging mungkin yang paling penting masalah permodalan sehingga untuk mendorong entrepreneurship modal akses modal harus dipermudah kalau saat ini kita punya kur mungkin dari kur itu ada 500 juta per kakak bisa diambil dengan jaminan yang tidak terlalu rumit tetapi mungkin itu saja tidak cukup sehingga mungkin daerah juga harus menyiapkan semacam dana abadi untuk jaminan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM kita yang sudah dididik siap bekerja karena kalau sudah dididik juga bahaya kasih duit bisa kredit macet semua mereka sudah dididik dari tadi dari produksi promosi packaging dan sebagainya baru siap dikasih modal nah komite daerah akan memberi modal dengan subsidi bunga tentu saja yang rendah kalau sekarang kan kur itu 6% ya kalau kita bisa turun ke 3% mungkin 1% bahkan mungkin 0% buat anak-anak muda mencipta mendapatkan kerja baru di Kaltim yang terakhir lingkungan yang nyaman nah kita ingin dampak pembangunan itu bisa seminimal mungkin berdampak terhadap lingkungan Kaltim ini kita sekarang mengalami misalnya banyaknya tambang-tambang liar yang kemarin misalnya banyak ekstambang yang tidak direklamasi dengan baik itu kan berdampak ada masyarakat yang tenggelam ada 40-an orang di lubang-lubang begetambang itu nah ini harus diperbaikin reklamasi harus dikerjakan dengan baik saya waktu jadi bupati pun saya pernah mengeluarkan SK membentuk hutan lindung karena kita ingin melindungi hutan jadi hutan lindung Wehea itu 40 ribu hektare itu saya membentuk hutan lindung jadi kita ingin lingkungan yang nyaman lingkungan yang apa namanya masyarakatnya Kaltim ini kan heterogen tetapi mereka bisa sama-sama memiliki tuan rumah mungkin Kaltim ini salah satu provinsi yang paling paling nyaman paling aman di Indonesia nah ini yang kita bangun lingkungan ini mungkin kita akan membangun ruang-ruang terbuka hijau di perkotaan mungkin kita akan menyelesaikan rumah-rumah kumuh untuk dikasih rumah yang lebih bagus kepada masyarakat jika mungkin di relokasi yang lebih bagus kita kasih relokasi lebih bagus intinya kita ingin masyarakat kita berada di lingkungan yang nyaman kira-kira gitu pak ini tadi saya keren kolaboratif ekonomi berkeadilan religius yang terakhir N-nya apa itu pak nyaman nyaman lingkungan yang nyaman 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 nyamannya diambil nyamannya ya nyaman baik terakhir pak mahjirin mungkin ada harapan saran kepada masyarakat bagaimana menjalani pilkada ini supaya nanti akhirnya berjalan dengan baik mendapat pimpinan sesuai yang diharapkan dan bisa menelesaikan masalah seperti yang ditemukan pak saya berharap masyarakat kita memiliki jiwa yang sama visi yang sama mimpi yang sama melihat kaltim keren itu yang paling penting bergortong royong kita membangun kaltim kaltim ini tidak bisa dikritikan oleh satu orang kalau kita tidak semua dan yang paling penting saya kira sebagai partisipasi kita pemilih demokrasi ini harus dilaksanakan dengan luber dan jurdil itu yang paling penting jadi saya pemilih 2024 kemarin yang sangat brutal dengan diwarna panik politik saya kira ini harus dihentikan karena demokrasi dengan manik politik kita cenderung memilih pemimpin yang tidak benar bayangkan di Sumatera dari 10 provinsi 8 gubernurnya jadi pasien KPK hanya 2 yang tidak masuk KPK jadi kita sudah melihat banyak bupati gubernur di kaltim sendiri ada beberapa bupati yang ditangkap KPK karena korupsi oleh karena itu saya pikir pemimpin korup lahir dari masyarakat yang korup juga jadi sudah saatnya harus kita hentikan mani politik politik transaksional ayo kita sama-sama berpikir waras membangun kaltim untuk menuju kaltim keren luar biasa terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Mahyuddin STM Wakil Ketua DPD RI yang sudah bertekad untuk kembali ke kampung halaman mengabdi pada Kalimantan Timur dan berhasil dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Kalimantan Timur selama ini sekali lagi terima kasih sukses Pak Mahyuddin terima kasih Mas Bambang semoga Mas Bambang sehat selalu penyukur paling doa kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih